Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait vaksinasi masal yang akan dilaksanakan di Cilangkap Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Siva Maulida. Selamat pagi Siva, bagaimana proses vaksinasi di sana? Berapa warga yang siap disuntik vaksin? Dan bagaimana aparat dan petugas setempat menargetkan warga yang diprioritaskan? Ya Megi dan Pemirsa, untuk vaksinasi tepatnya di RT3, RU 03, Kelurahan Cilangkap Jakarta Timur ini memang sudah dimulai sekitar pukul 8 pagi tadi. Dan dari pihak kecamatan Cilapayung ini, mengungkapkan bahwa untuk target warga yang akan divaksin di lokasi ini, akan ada 400 begitu, sekitar 400 warga yang akan divaksinasi. Nah memang vaksinasi ini dilakukan menyusul kemarin adanya kluster Hari Raya Idul Fitri, di mana warga RT3, RU 03 di Kelurahan Cilangkap ini terpapar COVID-19, ada sebanyak 104 orang warganya yang memang dinyatakan positif COVID-19. Dan tadi seperti proses ataupun mekanisme vaksinasi pada umumnya, warga yang datang dimulai ataupun disambut di meja kedatangan untuk melakukan validasi data. Dan untuk kriteria begitu yang hari ini akan divaksin, memang dari pihak RW 03, Kelurahan Cilangkap ini sudah mendata sebelumnya, dari sekitar ada lebih dari 700 warga. Karena memang yang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin hari ini ada sekitar 400. Kriteria tersebut diantaranya adalah warga yang memang sudah lebih dari 18 tahun dan juga tidak memiliki comorbid dan belum pernah terpapar COVID-19 sebelumnya dan di luar dari kategori lansia memang sudah divaksinasi pada tahap awal sebelumnya, Maggie. Dan tadi setelah mereka dilakukan validasi data, kemudian diminta untuk masuk ke ruangan untuk dicek begitu suhu tubuhnya, kemudian berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lain sebagainya. Mereka juga ditanyakan begitu sebelum melakukan penyuntikan vaksin, apakah memang sudah melakukan sarapan di pagi hari ini? Karena memang hal itu penting dilakukan agar nantinya setelah dilakukan penyuntikan vaksin, ini tidak timbul begitu gejala-gejala yang memang berarti usai dilakukan proses vaksinasi, Maggie. Setelah itu, para warga yang sudah divaksin tentunya akan dilakukan atau diobservasi oleh petugas dari Puskesmas Kecamatan Cipayung, begitu di sini dan nantinya bagi warga yang memang sudah lulus dari observasi, ini akan dinyatakan ataupun diberikan kartu vaksinasi yang pertama dan diperbolehkan untuk pulang. Dan untuk vaksinasi saat ini memang yang digunakan adalah vaksin AstraZeneca dan nantinya setelah mendapatkan dosis pertama hari ini, warga akan mendapatkan dosis kedua vaksin setelah 12 minggu ke depan. Nah, Maggie berbicara dengan vaksinasi massal yang dilakukan di lingkungan ini, memang ini merupakan lanjutan dari upaya pemerintah di kelurahan setempat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari kluster sebelumnya, di mana memang dari 400 warga ini sudah sebelumnya dilakukan tes swab antigen sebelum diperbolehkan untuk vaksin. Dari sebelumnya dikatakan oleh camat Cipayung, begitu memang kluster Idul Fitri di wilayah ini begitu mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya langkah lanjutan, di mana setelah kemarin dilakukan mikrolak dan di wilayah ini kemudian setelah selesai, begitu warga yang memang sudah dinyatakan negatif hari ini dilakukan vaksinasi secara massal. Nah, harapannya vaksinasi ini bisa diikuti begitu oleh warga yang memang sudah didaftarkan ataupun sudah didata dari 400 warga itu, dan kita masih memantau sampai pagi ini memang antusias dari warga begitu terlihat. Dari tadi sudah banyak yang mengantre di lapangan sekolah begitu yang digunakan hari ini, dan vaksinasi masih terus berjalan, apakah nanti ke 400 warga akan memenuhi panggilan untuk vaksinasi ini atau tidak, kita masih memantau begitu, Maggie. 400 warga yang ditargetkan untuk divaksin pada pagi hari ini. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Siva Maulida atas laporan Anda selama bertukas kembali.